Sangat berbanding terbalik, dahulu dalam pembuatan game membutuhkan dana yang tak sedikit Namun sekarang semua orang dapat membuat proyek gamenya sendiri secara gratis Hal tersebut menyebabkan wabah baru dengan terciptanya banyak game-game buatan anak bangsa Antara lain, Ultraspace Battle Brow, Valtirian Ark, Hero's School Story, Emak-emak Matic, dan lain sebagainya Begitu pula yang dilakukan oleh Tengku Kevin Julianto bersama rekan-rekannya yang masih berstatus mahasiswa di salah satu kampus Palembang Kumpulan mahasiswa ini membentuk sebuah komunitas yaitu MDP Game Incubator atau MGI MGI membuat aplikasi games dengan tema multi-event olahraga Ide-nya karena Palembang sebelumnya pernah jadi tuan rumah ASEAN Games 2018 Game tersebut menceritakan perjuangan seorang pemuda yang membawa obor yang melewati rintangan untuk sampai ke garis finis Ia mengaku, untuk pembuatan game ini, timnya hanya membutuhkan waktu satu minggu untuk menciptakan dan mengembangkan game tersebut Game dengan nama James Antorts tersebut sudah dapat diunduh di Playstore Game yang dibuat ini namanya adalah James Antorts Jadi game ini latar belakangnya itu kan waktu itu Palembang akan menjadi tuan rumah dari ASEAN Games 2018 Nah, kami dari MDP Incubator berinisiatif untuk mengembangkan games yang menunjukkan semangat dari para atlet ASEAN Games Jadi games ini adalah karakter, apa apa, karakter atlet Terus, ya ini tugasnya membawa obor, yaitu obor untuk ASEAN Games Sebenarnya game ini sudah lama, sudah sebelum acara ASEAN Games dimulai Cuma di-publishnya itu sekitar satu bulan setelah ASEAN Games dimulai